Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala asrafil anbiya yur mursalin wa ala alihi wa sabi ajmain amma ba'duh La khawla wa la kuwata illa billahi ala'ala jim Kau muslimin dan muslimat para pendengar Radio Hang FM Dan juga pemirsa Hang TV dimanapun anda berada Alhamdulillah Puji syukur wajib bagi kita untuk terus kita panjatkan kepada Allah SWT Kembali di kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan Kita bisa diberikan waktu untuk menuntut ilmu agama yang mulia ini Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada jenjungan kita Rasulullah SAW Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad Para pendengar dan pemirsa di kesempatan berkah pagi kali ini Sudah hadir di studio guru kita Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala Beliau adalah pembina pondok pesantren Jabal Uhud Batam Dan juga pimpinan Yayasan Nidaul Ilmi Batam Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Kita simak pada sesi penyampaian materi Namun sebelum itu saya mengajak kita semuanya Diri saya dan juga pendengar dan pemirsa Mari terus kita dukung Hang Media Batam Untuk segera miliki gedung sendiri Salurkan info terbaik anda melalui Bang BNI Syariah pada nomor rekening 106 106 5551 Atas nama Yayasan Hang Media Islam Baik saatnya kita ikuti Kajian berkah pagi bersama Ustaz Abu Humairah Hafizahullah Ta'ala Tafadda Ustaz Nikmat di atas sunnah Rasul Dan nikmat-nikmat yang lainnya Terutama nikmat di pagi hari ini Kita bisa bertolabul ilmi Di radio yang kita cintai ini Radio Hang FM Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membukakan hati Mata dan telinga kita Agar mudah mendapatkan hidayah Allah Tabaraka wa ta'ala Salawat terdiring salam Kita aturkan kepada Rasul kita Demi keberkahan majlis di pagi hari ini Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahji ila yawmidin Ma'asyur al-muslimin Para pendengar dan juga para pemirsa Dimanapun anda berada Tema di pagi hari ini kita akan mencoba mengangkat sebuah kisah singkat Karena juga waktu yang pendek Tentang seorang sosok khalifah yang sangat adil Harun Harun al-Rashid Seorang khalifah yang sangat masyur dari khalifah-khalifah Bani Abbasiyah Ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahawa Harun al-Rashid Nasabnya Sampai kepada seorang sahabat yang disebut dengan turjuman Al-Quran Siapa lagi kalau bukan Abdullah Ibn Abbas Sepupu dari Nabi SAW Putra Abbas Ibn Abdul Muttalib Dan kita tahu Semuanya bagaimana Biografi Abdullah bin Abbas Seorang sahabat Nabi SAW Yang sangat pakar dalam ilmu tafsir Sehingga dia mendapatkan julukan turjuman Al-Quran Tentu berkat doa Nabi SAW Allahumma faqihu fiddin wa'alimhu ta'wila Ya Allah cerdaskan anak ini Dan pakarkan dia dalam ilmu Al-Quran Sehingga ketika dia tumbuh menjadi Sahabat yang sangat dewasa Dia menjadi ulama besar Dan rujukan para ulama atau para sahabat Di zamannya Dia adalah Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu'an Nah di antara keturunan Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu'an Huma Adalah seorang khalifah yang sangat adil Yang sangat masyur Dari khalifah-khalifah Abbasiyah Bahkan banyak Buku-buku barat Menceritakan tentang khalifah ini Saking terkenalnya Harun Ar-Rashid Rahimahullahu ta'ala Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahawa Harun Ar-Rashid Besar di rumah Penguasa Abbasiyah Setelah ayahandanya Khalifah yang sangat adil Amir al-Mu'minin Muhammad al-Mahdi Ibn Abi Ja'far al-Mansur al-Abbasiyah al-Hashim ini Meninggal dunia maka Sebagai pegantinya adalah Anaknya Harun Ar-Rashid Dan kita tahu bahawa Harun Ar-Rashid ini Seorang khalifah yang sangat luar biasa Sangat mencintai para ulama Sangat zuhud Terkenal ibadahnya Dan begitu selanjutnya Nanti kita akan Kisahkan Biografi singkat bagaimana Ikhtiramnya Harun Ar-Rashid kepada para ulama Dan bagaimana ibadahnya Serta jihadnya Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jil Harun Ar-Rashid ini Bahkan punya istri Namanya Zubaida Zubaida adalah istri yang sangat dicintai Harun Ar-Rashid Bahkan ada satu kisah yang menarik dari Zubaida ini Di suatu ketika Zubaida Haji Dari Baghdad menuju Mekah Karena kala itu Mekah tidak sebagaimana hari ini Mudah mendapatkan air zam-zam dimanapun Anda berada Sehingga jama' haji tidak mungkin kehausan Berbeda di zaman itu Air sangat sulit Sehingga banyak jama' haji itu yang kehausan Bahkan sampai meninggal karena kehausan Ketika melihat fenomena seperti itu Maka Zubaida pun meminta izin kepada suaminya Harun Ar-Rashid Untuk membuat mata air-mata air Supaya Jama' haji dimanapun berada di sekitar Mekah Mereka bisa minum Dan bisa tenang saat melaksanakan haji Maka Harun Ar-Rashid pun Mengizinkan Zubaida untuk membuat Mata air dari uangnya sendiri Dibuatlah mata air-mata air Yang terbentang dari Mina Sampai ke Mekah Sehingga orang-orang Arab sampai hari ini Menyebutnya sebagai Ainu Zubaida Mata airnya Zubaida Subhanallah Kita tahu bahwa di zaman Bani Israel Ada seorang wanita pelacur Memberi minum Seekor anjing yang kehausan Karena keikhlasannya Allah subhanahu wa ta'ala masukkan Wanita pelacur itu ke dalam sorga Itu di zaman Bani Israel Seorang wanita pelacur Memberi minum seekor anjing yang najis Masuk sorga Maka apa yang dilakukan oleh Zubaida Istri daripada Harun Ar-Rashid Tentu lebih dibandingkan seorang wanita pelacur Yang memberi minum seekor anjing Karena yang diberi minum Zubaida Bukan binatang Tapi orang-orang yang sedang ibadah Ribuan jamaah haji Yang sedang ruku Sujud Berdoa kepada Allah Azza wa Jal Itu yang diberi minum oleh Zubaida Zawjatu Harun Ar-Rashid Mulianya akhlak beliau Akan tapi ikhwatu fidin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun demikian Ada pelajaran yang sangat berharga dari Zubaida ini Ketika Zubaida menjelang wafatnya Dia bermimpi Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian setelah itu ditanyakan kepada Zubaida Ma fa'alallahu bikia Zubaida Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Lakukan untuk muwahi Zubaida Maka Zubaida mengatakan Ghafarali Arabbi Arabku telah mengampuni diriku Arabku telah mengampuni dosa-dosaku Maka dikatakan kepada Zubaida Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosamu Karena engkau sudah membuat mata-mata air Sehingga ribuan jamaah haji Bisa minum dari mata airmu Kata Zubaida Al-ain wa mal-ain Mata air? Bukan Apalah artinya mata air itu? Walakin akan tetapi Kata Zubaida Ghafarali Arabbi Biraq'ataini fi jaufil Minan layli uhafidu alaiha Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni diriku Dengan disebabkan dua rekaat salat yang aku jaga Ketika tahajudku tengah malam Subhanallah Terkadang orang mengira Amalan yang besar Perbuatan yang sangat besar Yang bisa dikisahkan manusia Sebagai sejarah setelahnya Itulah amalan yang bisa mengangkat seseorang Tapi rupanya bagi Zubaida Justru amalan yang remeh Amalan yang setiap orang bisa melakukannya Itu pula yang menjadikan Zubaida Diampuni dosa-dosanya Dengan dua rekaat Siapa yang tidak bisa melaksanakan dua rekaat tengah malam Akan tetapi Berinfak miliar-miliar untuk Membuat mata air Tidak semua orang bisa Itulah terkadang Ada pelajaran besar di sini La tahkirunna Terkenal sangat memuja dan memuji para ulama Dan harusnya seperti itu para penguasa Dekat ulama Karena dua-duanya adalah Amiral mu'min Penguasa bagi kaum mu'minin Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Ati'ullaha wa ati'ur rasul Ta'atilah Allah Dan ta'atilah Rasul Wa ulil amri minkum Dan para pemimpin diantara kalian Kata para ulama tafsir Yang dimaksud para pemimpin di sini Artinya al-ulama wal-umara Para ulama Dan juga para umara Tentunya para ulama pemimpin dalam agama Dan umara pemimpin dalam dunia Apabila dua manusia ini bersinergi Tentu akan membuat keamanan negeri Itulah yang dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rashid Rahimahullah ta'ala Suatu ketika Menghadap kepadanya Seorang ulama yang buta Namanya Abu Muawiyah al-Dharir Ulama yang sangat besar di zaman itu Namun dia buta Masuklah al-Dharir Ke dalam istana Harun al-Rashid Maka Harun al-Rashid pun sangat memuliakan Abu Muawiyah ini Sampai-sampai akhirnya dia memerintahkan Pengawalnya untuk mengambil Satu ember air Diambilkan satu ember air Kemudian dicucinya kedua kaki Abu Muawiyah al-Dharir Dengan kedua tangan yang mulia Khalifah Harun al-Rashid Rahimahullah ta'ala Subhanallah Lihat bagaimana ikhtiram Pemulihaan Khalifah Harun al-Rashid Kepada ulama Sementara Abu Muawiyah al-Dharir Tidak tahu siapa yang mencuci kedua kakinya Sampai-sampai dikatakan Ya Aba Muawiyah Taukah engkau Siapa yang mencuci kedua kakimu Kata Abu Muawiyah Tidak tahu Maka orang-orang pun mengatakan Yang mencuci kedua kakimu adalah Khalifah Harun al-Rashid Rahimahullah ta'ala Subhanallah Maka Abu Muawiyah pun mendoakan Harun al-Rashid Barakallahu fik Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberkahi dirimu Hai Khalifah Lihat bagaimana Ikhtiramnya Harun al-Rashid Kepada ulama Luar biasa Bahkan dikisahkan Khalifah Harun al-Rashid ini Karena cintanya kepada para ulama Kebiasaan Harun al-Rashid itu Satu tahun haji Dan tahun berikutnya jihad Jadi satu tahun haji Dan satu tahun berjihad Begitu yang dilakukan Selama dia berkuasa Selama 23 tahun Tahun ini haji Tahun depan jihad Tahun berikutnya haji Tahun berikutnya jihad Subhanallah Subhanallah Bahkan apabila Bahkan apabila Harun al-Rashid berjihad Maka dia serahkan negaranya Kepada 300 para ulama lebih Untuk memimpin negaranya Supaya mendapatkan keamanan Begitulah bersinerginya seorang Hakim Seorang penguasa dengan para ulama Dan bagaimana penghormatan Harun al-Rashid kepada para ulama Luar biasa Bahkan suatu ketika Harun al-Rashid meminta Imam Malik Ma'ruf Imam Daril Hijra Yang mengasas madhab Malikia Imam Malik Ibn Anas Radiyallahu'an Diminta untuk mengajari putera-puteranya Dengan cara Imam Malik datang ke rumahnya Dan mengajari putera-puteranya Tapi Imam Malik menasihati Dengan nasihat Yang sangat monoh kepada khalifah Persis seperti Ucapan Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu'an kuma Kakek buyut daripada Harun al-Rashid Apa kata Imam Malik dihadapan Harun al-Rashid Ya Imam Al-ilmu yu'ta wala ya'di Ilmu itu didatangi Bukan datang sendiri Maka setelah itu Harun al-Rashid meminta Majlis khusus Kepada Imam Malik Dengan Tidak mendatangi Imam Malik Tapi dia yang mendatangi Imam Malik Kan ikhtirah memuliakan ilmu dan para ulama Makanya tidak benar Kalau anda membaca Sebuah majalah Atau yang tersebar di beberapa Youtube dan internet Orang-orang yang hendak menjelek-jelekan Khalifah Harun al-Rashid Dengan diceritakan Dia Khalifah yang sangat zalim Dia Khalifah yang suka menghambur-hamburkan hartanya Mabuk-mabukan dan main perempuan Itu tidak benar sama sekali Harun al-Rashid adalah seorang Khalifah Yang sangat salih Bahkan Khalifah yang selalu memberikan keamanan bagi negaranya Yang selalu memuliakan para ulama Berjihad Dan begitulah Terkadang seorang Khalifah yang baik Yang banyak jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin Ada saja orang-orang yang khasad Orang-orang yang hendak memburuk-burukannya Seperti yang terjadi kepada Muawiyah bin Nabi Sufyan contohnya Bagaimana orang-orang Syiah Raufidho Berusaha menjelek-jelekan Muawiyah Bahkan berusaha untuk mengkafirkannya Supaya manusia Tidak mengira dia orang baik Maka apa yang terjadi kepada Muawiyah bin Nabi Sufyan Dan itu pun dialami oleh Harun al-Rashid Banyak orang yang memburuk-burukan dia Orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinannya Padahal dia orang salih Orang yang sangat berjasa dalam Islam Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Harun al-Rashid Mendapatkan surat dari Khalifah Amuriya Dari pemimpin Amuriya Ma'ruf Pemimpin Amuriya Yang ketika itu Sebelum Khalifah Nakfur namanya Khalifah Nakfur Dipimpin oleh seorang wanita Selum wafatnya Khalifah wanita tersebut Jadi suatu ketika kita tahu bahwa Khalifah sebelum Nakfur Selalu memberikan jizyah Upati kepada Kekhilafan Abbasiyah di Baghdad Karena kita tahu dalam Islam Sebagaimana Nabi SAW Memerintahkan para sahabatnya apabila berjihad Untuk mengajak mereka Masuk ke dalam Islam Kalau mereka mau masuk Islam Maka mereka saudara kita Akan tetapi kalau mereka menolak Islam Maka Mereka harus memberi jizyah Sebagaimana Allah SWT berfirman Hendaklah mereka memberikan jizyah Tanda kerendahan mereka kepada kaum Muslim Nah Khalifah sebelum Nakfur Khalifah Turrum Yang menguasai Amuriya Kala itu Selalu memberikan jizyah Kepada Khalifah Harun Ar-Rashid Akan tetapi setelah meninggalnya Sang Khalifah perempuan itu Pemimpin Romawi perempuan itu Kemudian diganti oleh Nakfur Kalbur Rum Istilah Harun Ar-Rashid Maka dia menolak untuk memberikan jizyah kembali Bahkan Nakfur Kemudian menulis surat kepada Harun Ar-Rashid Dengan ejekan Dan mengatakan Ya Harun Sesungguhnya Khalifah sebelumku Dia senantias memberikan jizyah upeti Karena memang dia lemah akalnya Maklum seorang wanita Tapi diriku kata Nakfur Aku tidak akan memberikan jizyah itu sedikitpun kepadamu Bahkan dia mengatakan Kau harus mengembalikan Upeti-upeti yang sudah diberikan Pemimpin sebelumku Dua kali lipat Ketika Harun Ar-Rashid Rahimahullahu ta'ala membaca surat itu Bahkan dia pun marah Marah besar Dia membalas surat itu kepada Nakfur Dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dari Harun Ar-Rashid Kepada Nakfur Kalburruh Sampai-sampai dijelaskan anjingnya Romawi Kemudian dia mengatakan Aku tidak akan mengembalikan jizyah upetimu Apalagi dua kali lipat Justru Aku akan datang kepadamu Dan aku akan menghancurkan dirimu Maka surat balasan itu bukan gertak sambal Maka Harun Ar-Rashid pun Kemudian membawa pasukan besar Dari Bagdad Menuju Amuriah Di kempurnya Amuriah tersebut Akhirnya Nakfur pun Kemudian lari Dalam pelariannya itulah Dia mengirim surat kepada Harun Ar-Rashid Dan berjanji Untuk memberikan upetimu Kembali bahkan dua kali lipat Daripada pemimpin sebelumnya Subhanallah Akhirnya Sang Khalifah Harun Ar-Rashid pun Kembali dengan kemenangan Kemenangan bagi kaum muslimin Bagaimana keberanian Harun Ar-Rashid Dalam menggempur orang-orang kafir dalam jihad Luar biasa terkenal Karena sekali lagi saya katakan Harun Ar-Rashid dari kebiasaannya Haji satu tahun Dan berjihad satu tahun Itulah Khalifah Harun Ar-Rashid Rahimahullah Ta'ala Akan tapi Setiap Khalifah Sebagaimana Bani Umayyah sebelumnya Selalu diuji dari orang-orang sekelilingnya Orang-orang dalamnya Termasuk Harun Ar-Rashid Rahimahullah Ta'ala Dalam kepemimpinannya terkenal Ada satu kisah namanya Mihnatul Baramika Mihnatul Baramika Ujian Cobaan dari keluarga Baramika Dan keluarga Baramika ini Keluarga Persia Sementara Harun Ar-Rashid ini Arab Sebenarnya Al-Baramika Keluarga Baramika Sejak zaman Khalid Al-Barmaki Kita tahu Khalid Al-Barmaki adalah Orang kepercayaan Khalifah-Khalifah sebelum Harun Ar-Rashid Seperti Abdullah As-Saffah dan setelahnya Termasuk juga Abu Mansur Ja'far Al-Mansur Khalifah yang sangat terkenal dari Khalifah Abbasiyah Lah turunan Khalid Al-Barmaki ini Yahya Ibn Khalid Al-Barmaki Adalah orang yang Sangat dekat dengan Khalifah Harun Ar-Rashid Bahkan anak-anaknya Seperti Fadhal Ibn Yahya Dan Ja'far Ibn Yahya Al-Barmaki Adalah orang kepercayaan Harun Ar-Rashid ketika itu Bahkan saking cintanya kepada keluarga Yahya Al-Baramika ini Harun Ar-Rashid sampai Seolah-olah menjadikan keluarga Seperti saudara Padahal yang satu peresnya Yang satu Arab Saking cintanya kepada keluarga Baramika ini Harun Ar-Rashid mempercayakan Hukum di luar dari negaranya Diatur oleh keluarga Baramika Bahkan dia mengatakan Kepada Yahya Al-Baramika Walaupun aku menjadi Khalifah Tapi hukum Di belakang pintu istana Kau yang atur Bahkan empat anaknya Yahya Al-Baramika ini Dijadikan wazir Dijadikan Pemegang hukum di beberapa daerah Seperti daerah timur Diserahkan kepada Fadhal Ibn Yahya Daerah barat diserahkan kepada Ja'far Ibn Yahya Dan begitu seterusnya Sampai seolah-olah Yang menguasai Bagdad dan kaum muslimin Kala itu adalah keluarga Baramika Ya karena Kepercayaan yang mutlak Yang diberikan kepada Keluarga Baramika oleh Khalifah Harun Ar-Rashid Rahimahullah ta'ala Baru satu tahun berjalan Dari khilafahannya Karena memang keluarga Baramika ini Selalu memperkaya keluarganya Memperkaya dirinya Sampai-sampai tersebar kabar bahwa Anak-anaknya Baramika Membuat rumah besar-besar Dengan biaya mungkin triliunan di zaman sekarang Dan mereka selalu hidup israf berlebih-lebihan dalam dunia Dan itu terbongkar Sampai akhirnya ketika Ja'far Ibn Yahya Diajak haji oleh Harun Ar-Rashid Sepanjang jalan Dari Bagdad sampai ke Mekah Harun Ar-Rashid ini bertanya Kepada manusia Ini kebunnya siapa? Ini tanahnya siapa? Orang-orang pun mengatakan Ini tanahnya Baramika 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 Itu selalu disebut Sehingga akhirnya kemudian Ada orang yang menasihati Ya Harun Ar-Rashid Bahwa Ida tamakan tamalak Apabila orang itu sudah Banyak hartanya Pasti dia akan Menggulingkan kekuasaan Pasti dia akan memilikinya Akhirnya kemudian Harun Ar-Rashid pun Baru sadar Dari situlah akhirnya Harun Ar-Rashid pun memutuskan Untuk memiskinkan keluarga Baramika Dan mengembalikan hartanya Kepada Baitul Mal Karena mereka sudah Isra berlebihan Tidak amanah dalam Kepemimpinan Bahkan Singkat cerita Akhirnya keluarga ini Dimasukkan ke dalam penjara Dan sebagian yang meninggal Dalam penjara Dan juga Keluarganya Semua dimiskinkan Sampai istri Ja'far Ibn Yahya Al-Baramika ini Sampai Menjadi penjual kulit Penjual kulit di pasar-pasar Ma'asyurul muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Jal Bahkan anak-anaknya ketika di penjara Mengatakan kepada Yahya Al-Barmakini Mengatakan Wahai Bapakku Dulu kita orang kaya Sekarang kita berada Dalam kegelapan penjara Sebenarnya apa salah kita Subhanallah Kata-kata yang bijak Yahya Al-Baramika Mengatakan kepada Anak-anaknya Ya Abunai Boleh jadi ini Da'watul Al-Madlum Boleh jadi Apa yang kita alami ini adalah Doa orang-orang Yang pernah Kita zalimi Mereka berdoa Di tengah malam Tanpa sadar doa itu Allah Subhanahu wa ta'ala Makabulkan kepada kita Sebenarnya keluarga Al-Baramika ini Keluarga yang sangat baik Suka bersedekah Akan tapi karena Isra Ketika seorang Dikuasai oleh harta Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Terkadang manusia itu Mudah melampaui batas Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kekayaan Kepadanya Begitulah fitnah Baramika Terhadap Khalifah Harun Ar-Rashid Ma'asyurah muslimin Yang dibuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tahu Harun Ar-Rashid Memiliki banyak anak Dan Memiliki Beberapa istri Satu istrinya Daripada Arab Yang bernama Zubaidah tadi Kemudian ada juga Budaknya Dari Persia Lah dari istrinya Lahirlah Al-Amin Muhammad Al-Amin Dan dari budak Persianya Lahirlah Abdullah Al-Ma'mun Lah ketika Khalifah Arun Ar-Rashid ini Sudah tua Maka sebelum Wafatnya berwasiat Kepada dua putranya Untuk membagi Wilayah Bahawa Khalifah Tetap dipegang Oleh Muhammad Al-Amin Karena Dia anak sahnya Dari keturunan Arab Adapun Abdullah Al-Ma'mun Adalah dari Budaknya Persia Setelah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Wafatkan Khalifah Harun Ar-Rashid Maka betul-betul Hukum dipegang Muhammad Al-Amin Dan juga Abdullah Al-Ma'mun Tetapi menjadi Khalifah Adalah Muhammad Al-Amin Akan tetapi Ketika Wilayah yang Dikuasakan kepada Abdullah Al-Ma'mun Lebih besar Lebih banyak penghasilan Dibandingkan Muhammad Al-Amin Maka datanglah Para penghasut Untuk mengadu Domba keduanya Sehingga ketika itu Muhammad Al-Amin Menghendaki Abdullah Al-Ma'mun Ini dicopot Dari jabatannya Tetapi ketika itu Abdullah Al-Ma'mun Atau dikenal dengan Al-Ma'mun Tidak mau Justru mempersiapkan Pasukan besar Akhirnya Menyerang Baghdad Dan berakhir dengan Terbunuhnya Muhammad Al-Amin Maka ketika itu Yang berkuasa adalah Khalifah Al-Ma'mun Dengan kecerdasannya Khalifah Al-Ma'mun Akan tetapi Kesalahan Khalifah Al-Ma'mun Ini Penerus daripada Harun Al-Rashid Dekat dengan Atau memiliki Guru Abu Hudhaifa Al-Hudali Seorang Berakidah Muqtazila Yang kemudian Didekatkan Kepadanya Bisir Al-Murisi Ahmad Bin Abi Dua Dan juga Banyak Tokoh-tokoh Muqtazila Yang mendekati Khalifah Al-Ma'mun Yang sebelumnya Tidak terjadi Di zaman Khalifah Harun Al-Rashid Mereka ada Tetapi Bersembunyi Karena kita Tau bahawa Harun Al-Rashid Itu ayah Andanya Orang yang Tidak suka Dengan orang-orang Yang zindik Orang-orang Munafik Bahkan apabila Tertangkap Maka dibunuh Oleh Harun Al-Rashid Ingat Salah satu Kisah ketika Ada pemalsu Hadis Di zaman Harun Al-Rashid Jadi ada orang Yang ketahuan Memalsukan Hadis Ditangkapnya Oleh Harun Al-Rashid Kemudian Harun Al-Rashid Pun mengeksekusi Orang yang Memalsukan Hadis ini Dengan eksekusi Mati Sampai-sampai Pemalsu Hadis ini Mengatakan Kepada Harun Al-Rashid Ya Harun Al-Rashid Ya Khalifah Engkau membunuh diriku Hanya karena Dua Atau tiga Hadis yang Kupalsukan Wai Khalifah Sesungguhnya Bukan dua Atau tiga Hadis yang Kupalsukan Akan tetapi Dua ribu Hadis sudah Kupalsukan Maka Maka Harun Al-Rashid Akan tetapi Puteranya Abdullah Al-Ma'mun Atau dikenal Dengan Khalifah Ma'mun Justru Menjadikan Pengas Daulah Abbasiyah Menjadi Daulah Mu'tazilah Yang dikenal Akhirnya Dalam sejarah Pemahaman Mu'tazilah ini Menguasai Bagdad Dan Khalifah Ma'mun Maksakan orang Untuk berakidah Mu'tazilah Sampai Kepada Kisah Tentang Mihna Khalkil Quran Bagaimana Al-Quran Dikatakan Makhluk Dan Di zaman Inilah Para ulama Tersiksa Hidupnya Banyak Yang ditangkap Dipenjara Dibunuh Salah satunya Imam Ahmad Ibn Hanbal Muhammad Ibn Nuh Nu'aym Ibn Hamad Muhammad Ibn Nasir Dan begitu Seterusnya Banyak Para ulama Yang kemudian Mereka Harus Setiarab Terpaksa Mengatakan Al-Quran Makhluk Karena Takut Ditangkap Ada yang Berani Seperti Imam Ahmad Ada yang Akhirnya Terbunuh Seperti Nu'aym Ibn Hamad Harus Meninggal Di penjara Tidak Disolatkan Tidak Dikafankan Dan Muhammad Ibn Nuh Harus Meninggal Saat Disyarat Dengan Borgolnya Banyak Fitnah Di zaman Khalifah Ma'mun Kemudian Khalifah Setelahnya Juga Khalifah Al-Mu'tasim Dan Terulah Ahli Sunnah Kembali Menguasai Dan Mu'tazilah Kembali Meredup Ma'asyurul Muslimin Yang dibuliakan Allah Azza Itulah Sejarah Singkat Dari Khalifah Harun Ar-Rashin Mudah-mudahan Dan manfaatnya Karena juga Waktu Saya kembalikan Kepada Moderator Faliyatah Fadal Masyukur Jazakallah Herestad Atas Materi yang Sudah Disampaikan Di kesempatan Berkah Pagi Kali ini Semoga Kita Semuanya Komuslimin Dan Muslimat Para pendengar Dan pemirsa Bisa Mengambil Manfaat Dari apa Yang sudah Disampaikan Oleh Al-Ustaz Baik Jika Anda ingin Bertanya Disilahkan Anda bisa Menghubungi Kami Di 0811 7006 106 Atau Bisa Mengirimkan Pertanyaan Ke 081 803 106 106 Baik Ustaz Ada pertanyaan Yang masuk Dari Nagoya Dari Amir Di Nagoya Assalamualaikum Ustaz Apa ganjaran Bagi mereka Yang suka Hasad Kepada Orang lain Terima kasih Ustaz Ya Assalamualaikum Hasad Ini Penyakit Yang Sangat Berbahaya Penyakit Yang pertama Terjadi Di langit Bahkan Penyakit Yang pertama Terjadi Di bumi Ada pun Di langit Hasadnya Iblis Kepada Adam Sehingga Tidak Mau sujud Karena Perintah Allah Azza Wajal Ada pun Hasadnya Di bumi Hasadnya Qabil Kepada Habil Sehingga Terjadi Pembunuhan Pertama Pada Umat Manusia Bahkan Setiap Para Pembunuh Dosanya Menipikul Oleh Qabil Tanpa Mengurangi Doasa Mereka Sedikit Saking Bahayanya Hasad Sampai Sampai Allah Subhanahu Telah Turunkan Surat Kita berlindung Dan disuruh Berlindung Kepada Allah Azza Wajal Dari Setiap Keburukan Orang Yang Hasad Sebenarnya Setiap Kita Ini Punya Hasad Saya Anda Atau Siapapun Ada Hasad Dalam Hati Akan Tapi Hasad Itu Tidak Bahaya Kecuali Orang Yang Memainkannya Kalau Hasad Itu Dimainkan Baru Berbahaya Makanya Kenapa Salah Satu Penyakit Seher Yang disebut Penyakit Ain Itu Ditimbulkan Karena Hasad Karena Hasad Itu Penyakit Yang Luar Biasa Dan Susah Untuk Dilawan Susah Untuk Diperangi Bagaimana Anda Akan Menghadapi Orang Yang Hasad Terkadang Orang Yang Hasad Itu Tidak Tahu Siapa Dia Tetangga Kita Yang Sebelah Kiri Sebelah Kanan Belakang Depan Hasad Kita Tidak Tahu Karena Orang Hasad Itu Terkadang Kita Tahu Terkadang Kita Tidak Tahu Yang Kita Tahu Mungkin Kita Bisa Menghindar Yang Kita Tidak Tahu Bagaimana Caranya Terkadang Orang Yang Hasad Ini Sangat Bahaya Bisa Saja Dia Menyebar Hoax Menyebar Dusta Menyebar Fitnah Membuli Bahkan Mungkin Menyewa Orang Bahkan Datang Kedukun Untuk Menyihir Bahkan Menyembah Syaitan Untuk Menyakiti Dan Begitu Selesnya Makanya Orang Yang Hasad Ini Bahaya Sekali Sangat Bahaya Bagian Daripada Seher Makanya Kita Suruh Berlindung Kepada Allah Subhanahu Dari Hasad Ini Bagaimana Cara Menghadapinya Pertama Kita Ta'ud Berlindung Kepada Allah Subhanahu Sebagaimana Perintah Allah Katakan Ya Muhammad Aku Berlindung Kepada Pemilik Falak Falak Subuh Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Lawanlah Sesuatu Itu Dengan Lawannya Lawanlah Sesuatu Itu Dengan Lawannya Kita Tujuan Orang Yang Hasad Itu Untuk Menghilangkan Nikmat Yang Allah Anugerahkan Kepada Kita Seperti Kita Diberikan Dianugerahkan Rumah Dianugerahkan Kendaraan Istri Anak-anak Suami Kekayaan Terkadang Ada Orang Yang Hasad Kepada Kita Maka Lawanlah Hasad Itu Dengan Lawannya Ketika Hasad Ingin Menghilangkan Maka Kita Berdoa Dengan Keberkahan Setiap Anda Memiliki Rumah Baru Doakan Keberkahan Ya Allah Berkahilah Rumah Saya Berkahilah Kedaraan Saya Berkahilah Anak-anak Saya Berkahilah Dengan Keluarga Saya Supaya Ketika Orang Itu Niat Untuk Menghilangkan Nikmat Maka Kita Berdoa Untuk Supaya Ditambah Nikmat Karena Berkah Itu Menambah Nikmat Makan Lawanlah Dengan Lawannya Kemudian Yang Ketiga Berusaha Untuk Berbuat Baik Kepada Orang Yang Hasad Kalau Kita Tahu Dia Hasad Kepada Kita Maka Berusaha Kita Bersedekah Kepada Dia Karena Hakikatnya Orang Hasad Itu Mereka Fakir Sekaya Apapun Mereka Mereka Fakir Karena Hendak Menghilangkan Nikmat Orang Supaya Nikmat Itu Beralih Kepada Dia Berarti Dia Masih Fakir Maka Sedekahlah Berikan Hadiah Kepada Mereka Dan Doakan Supaya Mereka Mendapatkan Hidayah Allah Karena Bagaimanapun Hasad Itu Penyakit Iblis Dan Penyakit Orang Orang Fasik Seperti Qabil Dan Juga Yang Lainnya Karena Bagaimanapun Terhalangnya Hidayah Itu Karena Hasad Lihat Abu Jahal Fir'aun Ya Umat Ini Kenapa Tidak Memasuk Kepada Agama Rasul Sallallahu Alih Wasallam Karena Hasad Dia Dalam Hatinya Mengimani Bahkan Meyakini Agama Yang Paling Benar Terhalang Hidayah Islam Akhirnya Abu Jahal Mati Kafir Padahal Dia Salah Satu Orang Yang Didoakan Nabi Untuk Memuliakan Islam Muliakan Islam Dengan Dua Umar Maksudnya Umar Bin Khotab Dan Amr Ibn Hisham Abu Jahal Tapi Hasad Menghalangi Amr Ibn Hisham Atau Abu Jahal Untuk Mendapatkan Hidayah Dan Masuk Dalam Islam Wallah Syukra Ustaz Penjelasannya Demikian Untuk Pernanya Amir Di Nagoya Semoga Bermanfaat Apa yang Sudah Dijelaskan Ola Ustaz Juga Bagi Pendengar Dan Pemirsa Yang Lainnya Sudah Masuk Juga Whatsapp Dari Ibu Imah Di Batam Assalamualaikum Ustaz Mohon Nasihatnya Kepada Kami Yang Baru Hijrah Agar Istiqomah Di Jaman Yang Penuh Fitnah Sesungguhnya Di belakang Kalian Kata Rasul Artinya Jauh Setelah Zaman Nabi Zaman Para Sahabat Zaman Para Tabi Zaman Para Tabi Tabi Sampai Kepada Kita Akan Ada Hari Hari Kesabaran Al Qabid Al Sunnah Al Qabid Alal Jamra Siapapun Yang Memegang Erat Ajaran Rasul Maka Dia Seolah Memegang Barak Api Semakin Dipegang Makin Panas Banyak Ujian Dilepas Lepas Ajaran Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sehingga Wajar Kalau Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Berikan Pahala Orang Orang Yang Beramal Di Tengah Tengah Fitnah Maka Akan Diberikan Pahala 50 Sahabat Di Zaman Fitnah Ya Karena Mengamalkan Sunnah Ajaran Nabi Sallallahu 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 Kepada Nabi Sallallahu 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 Apapun Atau Siapapun Yang Membawa Apa Yang Kau Bawa Muhammad Illa Uzi Pasti Akan Diuji Dalam Riwayat Illa Uzi Pasti Akan Disakiti Entah Dengan Lisan Orang Lain Memfitnah Membuli Menuduh Mungkin Dengan Fisik Orang Lain Memukul Mengusir Dan Begitu Seterusnya Oleh Karena Itulah Maka Istiqamah Di Zaman Fitnah Ini Sangat Penting Bagaimana Caranya Pertama Berdoa Kepada Allah Yang Membulak Balikan Hati Kita Adalah Allah Makanya Kita Berdoa Kepada Allah Yang Membulak Balikan Hati Tetapkan Hatiku Di Atas Ketaatan Kepadamu Dua Itu Senjatanya Orang Islam Maka Berdoa Kepada Allah Supaya Kita Istiqamah Di Zaman Fitnah Yang Seorang Itu Tergantung Agama Kawannya Semakin Baik Lingkungan Maka Semakin Bisa Merubah Kondisi Kita Semakin Buruk Lingkungan Maka Akan Mudah Kita Futur Oleh Ketul Cari Lingkungan Termasuk Dalamnya Cari Pertemanan Yang Baik Cari Teman Yang Baik Karena Teman Yang Baik Itu Bagikan Penjual Minyak Wangi Walaupun Kita Tidak Membelinya Maka Kita Akan Terciprati Baunya Maka Cari Lingkungan Yang Baik Perumahan Yang Baik Daerah Yang Baik Yang Dekat Dengan Pesantren Dekat Dengan Masjid Dekat Dengan Orang Orang Yang Saakidah Gitu Kemudian Cari Teman Yang Baik Karena Teman Itu Akan Mempengaruhi Seorang Karena Ada Istilah Orang Arab Mengatakan As Sahib As Sahib As Sahib Sahib Kawan Kawan Itu Menyerah Jadi Terkadang Kepada Yang Buruk Kemudian Yang Ketiga Berusaha Untuk Beramal Soleh Istiqom Artinya Walaupun Amalan Itu Kecil Tetapi Dengan Cara Istiqom Jauh Lebih Besar Dibandingkan Amalan Besar Tapi Tidak Istiqom Jadi Kalau Kita Baru Mendapatkan Hidayah Kemudian Anda Mendapatkan Satu Amalan Satu Dua Buah Hadis Anda Dengar Kalau Anda Bisa Amalkan 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 Istiqomahlah Makanya Ada Istilah Khairul Amal Ad Wamu Hawa Im Kalla Sebaik Amal Itu Yang Istiqomah Walaupun Sedikit Kemudian Yang Keempat Kata Para Ulama Senantiasa Jangan Lepaskan Majlis Ilmu Anda Hari Hadirlah Di Majlis Majlis Ta'nim Yang Mengajarkan Halal Dan Haram Biasakan Mendengar Youtube Ataupun Media Media Da'wah Dan Usahakan Jangan Melihat Yang Lain Jangan Dihobikan Dengan Musik Jangan Dihobikan Dengan Sinetron Dengan Film Dengan Yang Lainnya Tapi Cobalah Hobikan Dengan Ilmu Apabila Membuka Medsos Maka Carilah Ustadz Ustadz Yang Mendakwakan Kepada Sunnah Nabi Sallallahu Aliyah Sallam Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kepada Orang Yang Memahamkan Kepada Pemahaman Salaful Ummah Cari Mereka Setel Tiap Hari Supaya Kita Tidak Futur Karena Dulu Di Zaman Rasul Ada Seorang Sahabat Namanya Handalah Ghasilul Malaika Dia Pernah Mengadu Kepada Abu Bakar Siddiq Radiyallah Dan Mengatakan Wahai Abu Bakar Aku Kalau Ada Di Majlis Nabi Seolah Surga Berada Di Kedua Pelupuk Mataku Tapi Kalau Aku Tinggalkan Majlis Nabi Seolah Itu Hanya Dongeng Belaka Di Benakku Maka Handalah Mengatakan Apakah Aku Ini Seorang Munafiq Wahai Abu Bakar Kemudian Datang Kepada Rasul Dengan Handalah Menanyakan Perkara Itu Dan Rasul Berikan Nasihat Kepada Handalah Sa'atan Sa'atan Akan Tapi Tolonglah Sesaat Kau Berada Di Majlis Ilmu Sesaat Kau Sibukan Dengan Dunia Sesaat Kau Berada Di Majlis Ilmu Sesaat Kau Sibukan Dengan Dunia Jadi Jangan Lupakan Ilmu Karena Itu Selain Daripada Ilmu Berusaha Untuk Mengamalkan Ilmu Dan Bersabar Yang Paling Penting Sebagaimana Allah Subhanahu Atla Berfirman Wal Asri Innal Insan La Fih Husrin Illal Lathina Amanu Wa Amir Salihat Wat Tawas Sobil Haqq Wat Tawas Sobil Sobar Ilmu Amal Da'wah Dan Sabar Wallahu Alhamdulillah Jazakallah Restaat Atas Ilmu Dan Nasihatnya Yang Sudah Disampaikan Dalam Program Berkawagi Di Kesempatan Kali Ini Sekali Lagi Semoga Kita Semuanya Para Pendengar Dan Pemirsa Dimanapun Anda Berada Bisa Mengambil Manfaat Dari Yang Sudah Disampaikan Oleh Ustadz Untuk Kita Terapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Tentu Saja Untuk Bisa Mendapatkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kau Muslimin Dan Muslimat Dimanapun Anda Berada Di Penghujung Berkah Pagi Ini Kembali Saya Mengingatkan Kita Semuanya Mari Terus Kita Dukung Hang Media Batam Untuk Segera Miliki Gedung Sendiri Silahkan Salurkan Infak Terbaik Anda Melalui Bank BNI Syariah Pada Nomor Rekening 106 106 5551 Atas Nama Yayasan Hang Media Islam Tuntas Sudah Program Berkah Pagi Bersama Al-Ustadz Abu Humairah Hafizah Allah Ta'ala Saya Dan Al-Ustadz Serta Seluruh Rekan Kerja Yang Bertugas Mohon Diri Tetap Semangat Bersama Media Da'wah Islam